ini bab kajerit dan bab asbab bab ini gak usah dipersulit, dia sederhana sekali kalau kita simpulkan bab ini, kalau masuk ke hikmah berikutnya pertama, apabila Allah berkehendak kepada kita rezeki itu belum datang sendiri maka kita wajib ngambil makam asbab wajib bekerja contoh lainnya, jika kesembuhan tidak datang sendiri tidak bisa dengan air putih, maka kita wajib berobat ada orang sakit, tapi makamnya tajirit itu orang yang kita sebut haram haram pakai hak, hak gede bapak kata nabi, semua penyakit bisa disembuhkan dengan habutus saudara kecuali haram, penyakit tua maka bapak asbabkan Allah, yang sudah sampai umur tua itu lalu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan apa saja nikmati penyakitnya, karena itu sudah penyakit tajirit tidak usah capai-capai lagi mikirin ya, nikmati saja hidupnya nikmati saja hidupnya sudah, ginjalnya masalah, tinggal dijaga makannya apalagi penyakit yang menahun itu, ginjal, pankreas, diabetes yang begitu-begitu sudah nikmati juga tidak usah terlalu banyak pikiran lagi hipertensi itu sudah tabungan lama kita sudah makan dari masa kecil, numpuk itu terus mau dibersihin di umur 60 ya tidak bisa nikmati saja sudah, kafaroh terhadap apa yang kita lakukan maka yang masih muda, jangan terlalu menapung penyakit dalam makhuzwat itu disebutkan bahwa perut itu adalah istana penyakit disini tempatnya semua jadi jangan terlalu memanjakan si perut sebenarnya yang pengen makan itu bukan perut tapi lidah yang dikit itu betapa kita diperbudak oleh si lidah hebat sekali lidah itu ya rasa manis cuma di bagian ujung rasa pahit bagian ujung samping rasa asin sampingnya lagi jadi kita selama ini diperbudak oleh yang bagian titik-titik yang ada di di lidah contoh kalau yang tidak ada asinnya, pedesnya tidak bisa makan nah itu diperbudak sama lidah kecil kalau tidak ada kecapnya, tidak ada manisnya susah makan nah ini limu dua tamat, lidahnya itu kalau makanan sudah masuk, dia sama aja justru kalau keasinan, impotensi nanti ya kalau manis mulu, nanti jadi diabetes udah, yang masih muda-muda muda seumuran saya saya masih muda gak pak? masih ya coba mulai makan ini kurangi aja masa pertumbuhannya sudah selesai, yang 2022 nanti gak ada pertumbuhan lagi yang ada cuma pelebaran ya jadi udah jangan perbudak diri untuk si lidah ini ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya